Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaro Skewatulit, NIM 1803030105 dari kelas Sosiologi C semester 6, reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas review buku kedua dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada hari ini saya akan mereview buku dengan judul Korupsi Sistemik, karya Camilla Vergara. Bab 1. Korupsi sebagai peluruhan politik Menurut Transparency International, korupsi adalah masalah serius. Pada tahun 2016, hanya dua negara, yaitu Denmark dan Selandia Baru, Dari 176 negara bagian yang disurvey mendapatkan nilai di atas presentil 90 atau setara dengan nilai A dalam kebersihan politik dan lebih dari dua sepertiganya mendapatkan skor di bawah 50% yang menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah mengalami korupsi endemik yaitu semacam sistem korupsi besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia, mencegah pengembangan, dan menjadikan bahan bakar pengucilan sosial. Definisi utama korupsi sebagai tindakan ilegal yang menyangkut pejabat publik lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya yang terkait dengan korupsi di periode awal pemikiran Barat. Korupsi telah dengan mudah direduksi menjadi ekspresi yang paling terlihat jelas sebagai tindakan ilegal yang melibatkan pejabat publik misalnya penyuapan, penipuan, dan nepotisme. Tapi, meski begitu, pengurangan korupsi politik menjadi serangkaian ekspresi yang bijaksana yang melayani pengukuran fenomena yang andal dan pada akun ini hanya bisa sebagian karena jelas bahwa korupsi politik adalah proses yang bergerak lambat di mana perubahan dalam variable dependen dan independen hanya terjadi selama jangka panjang kemudian cenderung dalam praktiknya jatuh dari radar di dalam metodologi kuantitatif. Meskipun minat empiris baru-baru ini diperbaruhi dalam korupsi sistemik dan itulah cara paling efektif untuk melawannya namun, konsep tersebut belum didefinisikan secara memadai dan dimengerti. Sebagian besar penelitian tentang korupsi berorientasi pada kebijakan dalam memperbaiki konsekuensi ekonomi negatif yang terkait dengan korupsi terutama di negara berkembang. Korupsi dengan demikian disajikan seolah-olah adalah masalah pelanggaran di pihak pejabat publik yang terlihat terutama di negara-negara miskin karena mengejar kepentingan pribadi dan kemungkinan besar untuk bertindak korup dengan imbalan uang dan bantuan lainnya dengan demikian dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Bab ini memberikan kontribusi untuk literatur yang muncul dengan memberikan analisis teoritis kontekstual-kontekstual dari jenis korupsi politik yang tampaknya sistemik. Korupsi sistemik yang meliputi bentuk struktural korupsi seperti hukum dan kelembagaan korupsi tidak hanya berbeda dari arti ataupun istilahnya tetapi berdasarkan pelanggaran hukum oleh klan atau kelas untuk keuntungan mereka sendiri atau pemberian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi tetapi juga berbeda dari definisi korupsi sebagai pelemahan supremasi hukum. Korupsi sistemik adalah istilah yang tampaknya secara langsung merujuk pada sifat bangunan atas itu sendiri dan bukan manipulasi atau pembongkaran struktur yang dipandang sebagai dasar normatif untuk netralitas. Bab dua Interpretasi Elitis Republik Seperti yang dikatakan dalam bab sebelumnya korupsi politik yang sistemik yang terjadi seharusnya dipahami sebagai fenomena yang tak terhindarkan. Itulah ancaman konstan terhadap kebebasan endemik di semua bentuk pemerintahan. Pengakuan atas proses tanpa henti ini menyebabkan kerusakan politik yang mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk belajar konstitusi yang ada dan terlibat dalam tugas yang mungkin mustahil untuk merancang rezim yang sempurna dan tatanan politik yang akan kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya. Dan demikian menjadi abadi dan terputus dari invitabel nasib pembusukan dan perubahan rezim. Dalam bab ini akan menunjukkan bahwa ada dua interpretasi teori konstitusi campuran yang ditentukan oleh tingkat pelembagaan kekuasaan dan oleh hirarki yang diberikan kepada masing-masing dalam struktur konstitusional yaitu yang pertama seorang elitis interpretasi dikembangkan dari sudut pandang elit dan dengan demikian konservasi dari hirarki sosial ekonomi yang ada dengan beberapa alasan yaitu harus memiliki aturan yang diotorisasi dan diperiksa oleh rakyat dan memiliki dan membuat keputusan akhir kekuasaan. Yang kedua interpretasi kampungan dikembangkan oleh pengalaman rakyat biasa terhadap dominasi oligarki orgumen orang-orang haruslah secara efektif mengontrol sedikit sedikit yang memerintah dengan aktif berpartisipasi dalam politik melalui lembaga kampung dan harus final dalam pengambilan keputusan. Pemikiran politik republik pada umumnya ditelusuri kembali ke Republik Romawi pada abad kedua sebelum masehi yang berasal dari konstitusi campuran yang menggabungkan tiga bentuk pemerintahan yaitu kekerabatan aristokrasi dan demokrasi yang bersemangat. Berbeda dari negara-negara besar lainnya seperti Separta Roma memiliki konstitusi yang tidak dibuat oleh satu orang yang berbudiluhur tetapi menjadi konstitusi campuran secara evolusioner yaitu melalui perjuangan antara bangsawan dan kampungan atas hutan dan perang. Konstitusi Romawi bukanlah sebuah dokumen melainkan sebuah tradisi yang memasukkan institusi fundamental dan juga tertulis dan norma tak tertulis atau ius dan praktek yang berkembang atau mos. Bab tiga berpikir tentang material konstitusional ada banyak kontroversi dalam teori kritis tentang arti dari materialisme dan sentralitasnya dalam tradisi Marxis sebuah interpretasi materialis dari konstitusi harus berasal dari pengorganisasian faktual dan pelaksanaan kekuasaan yang diizinkan dan difungsikan oleh yayasan lembaga aturan dan prosedur nasional. Bahan konstitusionalisme didasarkan pada gagasan bahwa organisasi kekuasaan politik tidak dapat di dianalisis tanpa memperhitungkan kondisi sosial ekonomi Machiavelli adalah pemikir konstitusional pertama yang memiliki interpretasi materialis republik dan proporsi kelembagaan yang bertujuan untuk mengoreksi sosial ekonomi dan politik dalam kesetaraan untuk mencegah penyimpangan yang tak terhindarkan yang menyebabkan republik menjadi oligarki sedangkan Jefferson membenarkan pemberontakan rakyat menggunakan republik anti korupsi sebagai argumen untuk menjaga pemerintah yang terwakilkan tetap terkendali dan dukungannya untuk pemerintah daerah lebih didasarkan pada prinsip demokrasi daripada republik variasi pemikiran republik yang demokratis ini kemudian dikembangkan di pertengahan abad ke-20 oleh Hannah Arendt yang mengusulkan konsepsi kebebasan republik dalam kombinasi dengan bentuk pemerintahan mandiri yang demokratis di sistem dewan bersama perwakilan pemerintahan demikian materi review buku kedua pendidikan anti korupsi sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.